Intro Kedatangan Aaron Ramsdale ke Emirates Stadium pada bursa transfer musim panas kemarin sempat menuai perdebatan pasalnya, keeper 23 tahun asal Inggris itu dikenal sebagai pemain dengan spesialis degredasi setelah sempat membawa dua mantan klubnya Borne Mood dan Sheffield United turun kasta ke divisi championship namun, meski gagal menyelamatkan kedua klubnya dari jurang degredasi Aaron Ramsdale mampu tampil apik bersama Sheffield United dengan mencatatkan penyelamatan terbanyak kedua di Liga Inggris berkat catatannya itu, Ramsdale dipanggil ke squad timnas Inggris untuk Euro 2020 beberapa waktu lalu meski akhirnya Ramsdale tidak dimainkan oleh pelatih Gareth Southgate namun pencapaiannya yang menembus squad The Three Lions telah membuat Mikkel Arteta kepincut untuk mendatangkannya ke Arsenal kedatangan Aaron Ramsdale sendiri didasari atas kabar akan hengkangnya keeper utama The Gunners Bert Leno ke klub lain dengan bandrol 30 juta Euro Arteta dengan pede memboyong Ramsdale ke Emirates Stadium meskipun menuai banyak perdebatan setibanya di London Utara Ramsdale tidak langsung diturunkan oleh sang arsitek Mikkel Arteta Ramsdale baru menjalani debutnya bersama Arsenal saat masuk sebagai pemain pengganti di ajang Karabau Cup menghadapi West Brom yang berakhir dengan kemenangan 6-0 sebelumnya, Arsenal sempat mengalami start buruk di awal musim setelah menelan 3 kekalahan di Laga Perdana salah satu kekalahannya saat mereka dibantai oleh Manchester City dengan skor 5-0 Bert Leno yang saat itu masih menjadi andalan di bawah mistar gawang Arsenal selalu menjadi lumbung gul lawan hingga membawa pasukan Meriam London ke zona merah namun, setelah kekalahan 5-0 atas Manchester City Mikkel Arteta akhirnya memberi kesempatan kepada Aaron Ramsdale untuk mengawal gawang Meriam London di pekan keempat Liga Inggris hasilnya, perlahan tapi pasti tim Meriam London berhasil mengalahkan Norwich City dengan skor tipis 1-0 semenjak dibantai oleh Manchester City Arsenal bangkit dan tidak pernah kalah dalam 7 penampilan di Liga dengan rincian 4 kemenangan dan 3 hasil imbang membuat Pierre Emerick Aubameyang dan kawan-kawan untuk sementara berada di peringkat 6 klasmen dengan 17 poin sejumlah pilar yang dinilai sebagai kunci utama kebangkitan Arsenal adalah keeper muda mereka Aaron Ramsdale sejak dipercaya sebagai keeper utama Arsenal di pekan keempat Liga Inggris ia telah mencatatkan 5 kali clean sheet dan hanya 4 kali kebobolan dalam 8 laga salah satu aksi heroik Ramsdale terlihat saat ia membantu Arsenal mengalahkan Leicester City dengan melakukan penyelamatan gemilang atas tendangan bebas dari James Madison bahkan aksi Ramsdale saat itu sampai membuatnya mendapatkan pujian dari keeper legendaris Manchester United Peter Schmeichel ia menyebutnya sebagai penyelamatan terbaik yang pernah ia lihat selama bertahun-tahun tak hanya Schmeichel pujian juga diberikan oleh sang pelatih Mikkel Arteta yang mengharapkan Ramsdale bisa terus bermain apik di bawah Mister Gawang Arsenal kami menginvestasikan uang untuk talenta dan pemain yang kami yakini bisa menjadi hebat untuk masa depan klub ini melawan Leicester City dia melakukan beberapa penyelamatan luar biasa dia perlu terus melakukan itu dan ini baru permulaan sementara itu Ramsdale yang mendapatkan banyak pujian atas penampilannya lebih memilih untuk merendah dan memberikan kredit kepada rekan satu timnya di Arsenal yang telah membantunya untuk mencatatkan clean sheet kami seharusnya mencatatkan clean sheet melawan Aston Villa itu adalah salah satu di mana mereka seharusnya tidak mencetak gol dan saya menegaskan setelah pertandingan ini kolektif tidak hanya tergantung pada saya dan 4 pemain di belakang ini untuk semua orang saya mengatakan ini kepada para pemain penyerang dan mereka sangat bagus saya hanya merasa kami tidak akan mudah untuk kebobolan bahkan ketika lawan memiliki peluang saya atau para pemain yang memblokirnya atau para striker yang menutup bola di pertandingan pekan ke-11 Liga Inggris Arsenal akan menghadapi Watford yang saat ini masih menghuni peringkat 16 kelas main Liga dengan performa yang tengah menanjak memetik 3 poin rasanya tidak begitu sulit apalagi Arsenal bermain di kandang sendiri selamat menikmati